Oke teman-teman di video ini adalah video strategi tentang SPMPTN dan kita akan membahas tentang prodi-prodi apa aja yang sebut peminat baik itu Saintec ataupun Sosum di Universitas Indonesia Nah kita tahu bahwa peminat dari SPMPTN itu banyak banget gitu loh untuk masuk di suatu kampus untuk masuk di suatu universitas Tetapi kalian harus memiliki strategi bagaimana untuk bisa memilih kampus idaman kalian gitu yang sesuai dengan jurusan kalian dan sesuai dengan cita-cita kalian mau jadi apa Dan harus disesuaikan dengan nilai UTBK kalian Nah kali ini kita akan bahas tentang itu tadi yaitu prodi sepi peminat di Universitas Indonesia Oke tapi sebelum kita mulai apa aja prodi yang paling sepi di UI Terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui ya bahwa di video ini, ini tuh kriteria mengenai sedikit peminat atau sepi peminat ini berdasarkan jumlah peminat program studi yang paling kecil di PTN Kemudian prediksi peluang untuk masuk ini dihitung dari persentase daya tampung prodi terhadap peminat tahun 2019 yang memilih pada SPMPTN 2018 Kenapa? Karena data-data peserta SPMPTN 2019 ini belum dirilis di laman resmi ltmt.spmptn.ac.id sehingga kami memilih untuk bisa mendapatkan data-data dari SPMPTN 2018 Oh ya teman-teman jadi bisa jadi prodi yang pemilihnya itu relatif sedikit tetapi memiliki persaingan yang tergulung ketat itu bisa aja terjadi gitu Oke jadi langsung aja kita langsung menganalisis prodi saintek terlebih dahulu yang sampai peminat di Universitas Indonesia Prodi yang pertama adalah Geologi Memiliki daya tampung 28, peminat SPMPTN 2018 adalah 518, prediksi peluang masuknya adalah 5,4% Oke kemudian ada Fisika Fisika ini memiliki daya tampung 40, peminat SPMPTN 2018 adalah 630, prediksi peluang masuknya adalah 6,3% Geofisika, daya tampungnya adalah 28, peminat SPMPTN 2018 adalah 656, prediksi peluang masuknya adalah 4,3% Prodi yang keempat adalah teknik perkapalan, dengan daya tampung 24, peminat SPMPTN 2018 adalah 713, prediksi peluang masuknya 3,4% Kemudian prodi yang kelima adalah kimia Memiliki daya tampung 40, peminat SPMPTN 2018 adalah 830, dan memiliki peluang masuk 4,8% Oke jadi apa sih yang dimaksud dengan prediksi peluang masuk yang persen-persen tadi? Itu adalah prediksi bagaimana atau persentase ya Jadi semakin kecil itu maka semakin ketat Kalau semakin besar persentasenya maka akan semakin mudah untuk bisa masuk di jurusan tersebut Oke kita lanjut di Prodi Sosum Di Prodi Sosum yang pertama ada sastra daerah Jawa Memiliki daya tampung 20, peminat SPMPTN 2018 adalah 330, prediksi peluang masuknya adalah 6,1% Kemudian yang kedua ada sastra China, memiliki daya tampung 20, peminatnya adalah 447, dengan prediksi peluang masuk 4,5% Kemudian yang ketiga ada sastra Belanda, dimana memiliki daya tampung 20, peminat SPMPTN 2018 adalah 524, dan prediksi peluang masuknya 3,8% Oke Prodi yang keempat adalah ilmu filsafat, yang memiliki daya tampung 24, dan peminatnya 587, dengan prediksi peluang masuk 4,1% Dania terakhir ada sastra Prancis, yang memiliki daya tampung 15, peminat SPMPTN 2018 adalah 590, yang memiliki prediksi peluang masuk 2,5% Oke teman-teman, jadi itulah Prodi Prodi Sosum yang sempit peminat di Universitas Indonesia Jadi buat teman-teman, semoga bisa dijadikan referensi, apakah memang jurusan yang ingin kalian ambil nantinya, itu sesuai dengan analisis, sesuai dengan nilai kalian di UTBK gitu ya Jangan memaksakan, walaupun nilai UTBK kalian itu mungkin tinggi, tapi jangan memaksakan terlalu tinggi juga Prodi yang akan dipilih, karena persaingan juga akan ketat gitu Nah walaupun kalian memiliki nilai UTBK yang relatif gitu ya, maksudnya adalah ya biasa-biasa aja 500an gitu, kamu juga harus realistis gitu, adalah memilih yang namanya program studi Oke, semoga kalian bisa mengerti penjelasan yang sebelah saya jelaskan tadi